Kita ke kabar berikutnya pemirsa bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air pada penghujung tahun ini seperti erupsi Gunung Merapi. Kemudian banjir dan tanah longsor harus diwaspadai semua pihak. Tujuannya pemirsa agar meminimalisir terjadinya korban material serta korban jiwa di masyarakat. Kami hadirkan dalam laporan utama siaga bencana di penghujung tahun. Terima kasih. 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 Baik orang-orang yang tinggal di daerah yang dekat dengan pemukimannya dekat dengan daerah aliran sungai itu mungkin juga diantisipasi karena biasanya kan sungai meluap, karena hujan yang tinggi itu juga kerap terjadi. Apabila punya aktivitas di luar rumah gitu kan biasanya juga perlu info cuaca ya, jadi perlu di update juga cek dulu informasi cuacanya seperti apa, perakiran cuacanya, bagaimana untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga saja akhir tahun ini Indonesia tidak diterah oleh bencana alam yang datang secara beruntung yang dampaknya sulit dihindari.